Dan pemirsa kenaikan tarif angkot juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Sudah bersama kami Ulfa Jalawali di kota Makassar. Selamat siang. Bagaimana Ulfa, apakah tarif angkot sudah mulai naik hari ini? Baik Arlista dan Wilson, kenaikan harga BBM yang terjadi atau di belakungan pemerintah sejak tanggal 3 September tentu juga mempengaruhi sejumlah harga kenaikan utamanya di sektor transportasi. Bukan hanya ojek online yang berlaku hari ini, 10 September. Di kota Makassar sendiri sebenarnya kita berbicara tentang angkutan umum. Sudah berlaku kenaikan tarif Rp1.000 juga yang berlaku sudah beberapa hari sebelumnya. Dan untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan narasumber saya, Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Makassar, Bapak Zainal Abidin. Pak, ini di kota Makassar sudah berlaku tarif atau kenaikan tarif untuk semua jenis trayek Rp1.000 ya Pak ya? Iya, iya. Sejak kapan diberlakukan dan apa sebenarnya tanggapan dari supir sendiri Pak? Jadi, Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Makassar ya, terkhusus di kota Makassar ini, kami telah melakukan penyusunan tarif atas kenaikan BBM dari Rp7.650 menjadi Rp10.000. Nah, untuk mengantisipasi adanya gojola antara penumpan dengan para sopir angkutan kota, kami dari Organda mengeluarkan tarif yaitu ada kenaikan Rp1.000 untuk tarif sementara, untuk sementara buat semua jalur yang ada di kota Makassar. Jadi, dari Rp7.000 itu menjadi Rp8.000 jauh dekat. Baik, Pak. Tapi dari konfirmasi atau kita meminta juga beberapa, kita meminta beberapa informasi dari supir sendiri, katanya mereka mengatakan bahwa ini sebenarnya terlalu murah untuk kenaikan Rp1.000. Bagaimana, Pak? Oleh karena itu, ini kan Organda hanya mengeluarkan tarif sementara, sehingga kemarin, hari Jumat kemarin, Organda bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Makassar, Polrestabes, Masyarakat Transportasi Indonesia, serta seluruh perwakilan terakhir yang ada di kota Makassar, bahwa kita melakukan rapat untuk memastikan dan menyepakati kenaikan tarif di kota Makassar itu dari Rp7.000 menjadi Rp8.500. Sehingga ada kenaikan yang kita sepakati, yaitu Rp1.500 jauh dekat. Nah, itu kalau kita kalkulasi persentase, maka secara nasional kita paling tinggi, yaitu 20,5 persen. Oke, Bapak, kalau tarif sementara, waktu Rp1.000 itu sudah berlaku sejak kapan? Dan untuk tarif tetap yang Rp1.500 itu diberlakukan kapan? Jadi, untuk tarif sementara dari Rp7.000 menjadi Rp8.000, itu mulai kita berlakukan di tanggal 5 September 2022. Dan kemarin kita sudah menyepakati ada perubahan, sesuai dengan kesepakatan kita bersama, bahwa kalau Rp8.000 juga terlalu rendah, dan kalau Rp9.000 juga terlalu mahal, sehingga kita ambil di tengah-tengahnya Rp8.500, dan tarif Rp8.500 jauh dekat itu berlaku hari ini. Jadi, sudah mulai berlaku hari ini tarif Rp1.500. Tanggapan sopir? Ya, Alhamdulillah tanggapan sopir ya, terkait dengan tarif baru ini, ya itu juga dua pilihan ya. Artinya, kalau masyarakat tidak memiliki uang Rp5.000, Rp500, maka dia bayar Rp8.000. Kalau sopirnya tidak ada uang Rp500, maka penumpannya dikasih bayar Rp9.000. Jadi, ini tergantung? Terjadi subsidi silang yang ada di dalam. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak Zainal Abidin, selaku Ketua Organisasi Angkutan Darat Kota Makassar, Organda Makassar, dan Wilson dan Arlista. Memang untuk di Kota Makassar sendiri, persentase kenaikannya untuk angkutan di dalam kota, sebesar 20,5 persen. Namun, untuk angkutan kota dalam provinsi, kenaikannya sekitar 20 hingga 25 persen. Kita belum tahu sebenarnya karena menurut dari Bapak Zainal Abidin juga akan ditindaklanjuti kenaikan untuk AKDP pada hari Senin atau Selasa mendatang. Demikian informasi kamu dari Makassar. Kembali ke Wilson dan Arlista di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih atas laporan Anda. Terima kasih atas laporan Anda.